Untuk mengajak masyarakat peduli dan mengantisipasi penyakit kanker sejak dini, Rumah Sakit Glen Eagles, Penang, Malaysia mengadakan lomba lari sehat bertajuk Warriors in Purple 2019, Night Run, Glow with Hope. Ribuan masyarakat antusias mengikuti acara di kawasan Esplanade, Padang, Kota Lama, Penang, Malaysia. Lebih dari 1.800 peserta antusias mengikuti lomba lari sehat bertajuk Warriors in Purple 2019, Night Run, Glow with Hope di kawasan Esplanade, Padang, Kota Lama, Penang, Malaysia. Acara dibuka oleh Ketua Menteri Penang atau Chief Minister of Penang, Chou Konyo, dan CEO Rumah Sakit Glen Eagles, Penang, Mr. Ivan Loh. Gelaran lari sehat merupakan kampanye hidup sehat dengan berlari sekaligus menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit mematikan seperti kanker. Dari data yang dirilis International Agency for Research on Cancer, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, bahwa sekitar 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian akibat kanker pada tahun 2018 terjadi di dunia. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dan mampu menjadi pembunuh nomor satu di dunia setelah penyakit strok dan jantung. Pihak Rumah Sakit Glen Eagles, Penang juga mengajak seluruh masyarakat agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan sejak dini, guna mencegah terserangnya penyakit kanker. Sasaran dari kampenya ini bukan hanya masyarakat pening saja, tapi seluruh kita umat manusia dimanapun kita berada. Kanker saat ini sudah menjadi ancaman yang sangat serius. Mencegah lebih baik daripada mengobasi. Lakukan segera pemeriksaan kesehatan yang rutin. Rumah Sakit Glen Eagles, Penang sebagai rumah sakit unggulan dalam menangani penyakit jantung, tulang, dan kanker, berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan dan kualitas pengobatan, tidak dengan mencari keuntungan dan bisnis semata. Rumah Sakit Glen Eagles, Penang, selaku pusat perubatan yang memiliki keunggulan pada perubatan penyakit jantung, tulang, dan tentunya kanker di Penang, merasa bertanggung jawab membangkitkan kesedaran bersama akan bahaya kanker yang saat ini sangat mengancam kehidupan kita. Sementara itu, Daniel Ritonga, salah seorang pasien penyakit kanker batu di Ginjal, asal Kota Medan, yang saat ini menjalani pengobatan di Rumah Sakit Glen Eagles, Penang, optimis akan cepat sembuh dengan perawatan optimal. Banyak yang saya dengar juga masukkan. Kanser ini bukan hal yang matikan, tergantung pola makan. Kanser ini juga bisa lemah dengan pola makan kita. Itu akan menekan perkembangan dari kanser. Rencananya, kegiatan Warriors in Purple 2019 Night Run Glow with Hope akan menjadi agenda tahunan Rumah Sakit Glen Eagles, Penang, demi mengkampanyekan hidup sehat. Dari Penang, Malaysia, Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!